Hai 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 teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Pada video ini saya akan menjelaskan 12 fakta tentang satu binatang ini yang mungkin jarang orang perhatikan karena bentuknya kecil. Namun ternyata dia itu bisa menjadi hama di rumah kita. Tonton terus ya videonya sampai selesai. Fakta yang pertama, binatang ini adalah larva dari ngengat. Apa itu larva? Kalau teman ingat, pada tahap metamorfosis, larva itu adalah tahapan sesudah telur dan sebelum kepompong. Jadi suatu hari nanti binatang ini akan jadi kepompong dan berubah menjadi ngengat. Bentuk ngengatnya seperti ini. Fakta yang kedua, larva dari ngengat ini diselubungi oleh cangkang yang terbentuk pada tahap awal larva sebelum menetas. Fakta yang ketiga, cangkang bagian dalam terbentuk dari sutra, sedang bagian luarnya terbentuk dari debu, pasir, atau juga serat-serat kain. Fakta yang keempat, cangkang dari larva ini berbentuk seperti biji semangka. Cangkang ini memiliki dua lubang, depan dan belakang. Jadi larva ini bisa mengeluarkan kepalanya dari lubang depan atau belakang. Nah bentuk cangkang yang melebar di tengah seperti ini, membuat larva bisa bergerak berputar arah di dalam cangkangnya. Fakta yang kelima, cangkang ini memiliki panjang 8-14 mm dan lebar 3-5 mm. Cangkang ini dibawa kemana-mana pada saat larva mencari makan dan jadi tempat bersembunyi jika larva merasa terganggu. Fakta yang keenam, larvanya itu sendiri memiliki panjang 7 mm dan dia memiliki kepala yang berwarna coklat gelap, sedangkan badannya berwarna putih. Fakta yang ketujuh, larva ngengat memiliki 3 pasang kaki. Fakta yang ke delapan, proses pembentukan kepompong terjadi di dalam cangkang. Pada saat nanti waktunya tiba, maka ngengat yang baru keluar dari kepompong itu akan meninggalkan cangkangnya. Fakta yang kesembilan, ngengat jantan bentuknya lebih kecil dan kurus dibanding ngengat betina. Nah ini gambarnya nih, bisa teman lihat bahwa ngengat jantan itu terlihat lebih kecil dibandingkan ngengat betina. Fakta yang ke sepuluh, ngengat dewasa dapat bertelur hingga 200 butir. Wah banyak ya. Fakta yang ke sebelas, telur ngengat itu dapat menetas setelah 10 hari, sedangkan tahapan larva butuh waktu 50 hari, tahapan pupa 15 hari. Jadi total tahapan dari telur sampai menjadi ngengat itu butuh waktu 75 hari. Fakta yang ke dua belas, binatang ini jika tidak dikontrol perkembangannya, itu bisa menjadi hama juga di rumah kita. Kenapa begitu? Karena dia bisa makan kain-kain kita yang terbuat dari wool. Dia suka sekali dengan wool. Namun selain wool, makanannya dia juga bisa juga laba-laba, serangga-serangga yang sudah mati, yang sudah kering, lalu juga bakar rambut kita. Nah, nama binatang ini kalau orang Indonesia bilang, itu adalah kami tetap. Nah, kenapa disebut kami tetap? Nggak ada yang tahu sih, mungkin karena dia tetap aja kali ya di situ. Itulah teman, 12 fakta tentang binatang kami tetap. Apakah teman pernah melihat binatang seperti ini? Tulis ya di kolom komentar. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua tentang satu binatang ini yang memang jarang sih sebenarnya dibahas di mana-mana. Nah, jangan lupa like and subscribe ya!